Thank you for staying with us on Entertainment News. Jadi ini tidak hanya kaum wanita yang rajin merawat wajah, tapi laki-laki juga. Oke, salah satunya adalah Joe Richard yang memilih untuk menjalani treatment tiga dimensi untuk wajahnya. Kemarin, aktor sekaligus presenter Joe Richard mengajak tim Entertainment News melihat bagaimana dirinya menjalani serangkaian treatment wajah demi menjaga penampilan kulit wajahnya. Treatment ini dilakukan di sebuah klinik kecantikan yang juga merupakan milik sahabatnya. Seperti apa? Let's find out. Saya jauh-jauh, saya kosongin schedule, saya syuting sibuk banget ya. Saya kosongin semuanya, saya cuma buat perawatan. Jadi aku udah berapa lama nih dok? Lama banget, 3 tahun. 3 tahun? Iya. Gauh banget. Iya. Setahunan. Setahunan. Enggak, terakhir. Setahunan, setahunan. Setahunan, setahunan lebih. Setahunan lebih, jadi sekarang aku mau berubah lagi, aku mau bicara lagi supaya semua TV isinya aku. Oke, sekarang kita lanjutin atas basic ya. Inan, so sih ya. Oke, sekarang saya tadi udah proses anestesi. Next step adalah kita akan masuk ke proses treatment. Nah, good people, tadi aku udah dirapin sama dokter, dokter aku, dokter Novi Beyoncé. Jadi tadi aku diapain aja? Tadi kita hanya kerjain beberapa ya, jadi filler dan botox aja. Jadi, kita pakai krillers resilient di beberapa tempat, di daerah dahi, lipis, smile line, terus di area wajah sampai ke bagian leher. Terus kita botong sedikit di area mata, dahi, dan masyata di pipinya. Nah, sekarang ini hasilnya. Tadi yang matanya kelihatan lebih gak pede dia pake kacamata terus. Betul, betul. Kacamata aku mana? Pede. Nah, kalau pede itu paling penting, nomor satu. Kalau masalah katanya sakit, aku tadi sempat nanya ke dokter. Jadi aku bilang, kok waktu pertama kali sakit ya? Kalau hari ini kok gak ada sakit-sakit apa-apa. Jadi mungkin memang, apa tuh dok? Iya, semakin berkurangnya treatment. Kalau awalnya misalnya kita ngebom ya, karena dia kemah kusut banget. Manfaat treatment ini buat saya luar biasa dong, jelas. Karena kan saya hidup di dunia yang tertingen ya. Jadi lebih banyak dipake buat pekerjaan. Oke, good people. Seneng banget kita udah ditemenin ya dok ya. Dan jangan bosen-bosen untuk ikutin kita terus ya. Dadah, aku mau makan-makan dulu. Joe Richard, ini apa? Treatment 3D. 3D, Tem. Tadi kamu ngeliat, jujur nih, ada perbedaan gak? Gak keliatan, kan? Pake kacamata. Harus pake kacamata 3D. Iya dong. Tadi kan juga kita kalau nonton. Jaman-jaman waktu saya kecil tuh. Sekarang juga, Tem. Masih ada kali hantar ini. Gak Allah. Sekarang juga masih ada. Harus pake kacamata, Tem. Oke, sekarang gini. Pake kacamata. Kan udah dilepas tadi. Supaya alisnya keliatan. Iya bener.